Assalamualaikum Halo bunda Jumpa lagi dengan saya Ratna Najmina Hari ini saya mau masak Coto Makassar Ini makanan khas Sulawesi Selatan Yuk langsung aja Kita tonton videonya Bahan-bahannya 1 kg 1 kg daging sapi 300 gr bawang merah 250 gr kacang tanah 300 gr bawang putih 4 batang daun bawang 15 batang serai 2 ruas laos Dan 1 ruas jahe Daram secukupnya Penyedap rasa atau MSG Gula pasir Kaldu sapi Dan merica bubuk Minyak goreng secukupnya Nah ini ada air susian beras bunda Kita pakai kurang lebih 5 liter Ini bumbu-bumbu tadi ya bunda Yang sudah saya sebutkan Lalu sekarang saya potong-potong Setelah itu kita blender satu persatu Langsung aja bunda Kita siapkan air secukupnya Untuk merebus daging Jadi daging ini nanti Mau kita rebus 2 kali ya bunda Yang pertama Kita rebus Untuk menghilangkan darah-darahnya Nah lalu kita buang airnya Setelah itu Kita rebus kembali Nah ini airnya sudah mendidih ya bunda Dagingnya juga sudah mulai berubah warna Kita matikan aja kompornya Lalu kita ganti airnya Nah ini saya sudah siapkan 2 liter air Saya didihkan Setelah itu saya rebus kembali Dagingnya sampai empuk ya bunda Sambil kita tunggu Dagingnya empuk Kita bisa siapkan Bahan-bahan yang lainnya ya bunda Kecangnya kita sangrai Sampai matang Lalu kita haluskan Ini bawang putihnya ya bunda Kita tumis Jadi bawang putih kita tumis sendiri ya bunda Sampai benar-benar matang Dan harum Lalu ini bahan-bahan yang lain Yang kuat Serai Laos Dan jahe Kita tumis jadi satu Sampai benar-benar matang Kering Dan harum Nah jadi ini bumbunya yang tadi ya bunda Yang sudah kita tumis Sudah saya campur Bawang putih Dan bumbu-bumbu yang tadi Terus ini ada Kecang tanahnya Yang sudah kita haluskan Ini bawangnya Yang sudah kita goreng ya bunda Sudah saya bagi dua Jadi untuk taburan Dan untuk dimasukkan ke kuahnya Dagingnya sudah empuk ya bunda Sekarang kita tiriskan dulu Kita angkat Jadi sisa air rebusan daging tadi Langsung kita tambahkan dengan air cucian beras tadi ya bunda Lalu kita didikkan kembali Sambil kita tunggu Airnya mendidih Nah ini kita potong-potong dulu ya bunda Dagingnya jadi kecil-kecil Airnya sudah mendidih ya bunda Nah sekarang Kita masukkan Bumbu Dan kacang yang sudah dihaluskan tadi ya bunda Tunggu-kacang yang sudah dihaluskan tadi ya bunda Demi-kecil tambahkan juga merica bubuknya kira-kira satu sendok teh ya Bunda lalu tambahkan juga garam salsa dan kaldu bubuk ya Bunda nah ini kuasnya sudah siap ya Bunda sudah jadi sekarang kita mau racik ke dalam mangkok ini dia hasilnya Bunda Coto Makassar ala Ratna Nazmina selamat mencoba di rumah bye 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 bye